Dari mana Pak-Papa mengambil bibitnya Pak? Dari Parean Dari Indramayu Pak? Iya, bisa Dari Indramayu Dari Pelayangan Dari Semarang Dari Surabaya Berarti bibitnya itu ngambilnya jauh Pak ya? Jauh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa Bosku Jumpa lagi bersama saya Hari ini Bosku Saya berada di Kawasan Tambak Desa Tawang Sari Kecamatan Lok Sari, Kabupaten Cerbon Nah ini Bosku Saya mau melihat Petani Tambak yang membudidaya Kerang Lihat aja Bosku Videonya seperti apa Cara mengambil kerang Di Tambak dan Budidayanya Kerang bulu itu seperti apa Oke Bosku Kita lihat aja Jalan kemana-mana Nah itu Pemandangannya Bosku Nah ini kerangnya Segini-gini Bosku Ini kerangnya Itu bibitnya itu dari mana Dan bibitnya sebesar apa Nah ini sudah segini Sudah dipanen Bosku Nanti kita Korak keterangan Ke Petani Tambak yang membudidaya Kerang bulu ini Oke Bosku Itu disana Ibu-ibu Pekerja Yang mengambil Kerang bulu Itu sedang bekerja Bosku Kita lihat aja Kesana Bosku Seperti apa Nah itu ada yang Dibuka separoh cadarnya itu Bosku Nah ini adalah aktivitas warga desa Tawangsari Kecamatan Lawsari Kabupaten Cerbon Nah ini sebetulnya Kalau dinas Perikanan Tahu ini perlu Ditinjau ini Daerah Sini itu Daerah Tawangsari Perlu ada peninjauan Oleh dinas yang terkait Dinas Perikanan Ini perlu Dikembangkan Perlu dilestarikan Bahkan perlu Dukungan dari pemerintah Supaya masyarakat desa Tawangsari Itu lebih Sejahtera Dan lebih makmur Kedepannya Nah itu Kerang-kerangnya Lagi ditaruh Di Lagi ditaruh Di Perauk Di Jukung Kata orang sini Lagi dicura itu Kerang-kerangnya Kalau gak dicura Nanti Pasonya Tenggelam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah itu ibu-ibu tangguhnya Ibu-ibu yang tangguh yang perlu diastriasi oleh kalian Nah ini adalah ibu-ibu warga desa Tawangsari Kesempatan Losari, Kabupaten Cerbon Yang sangat tangguh Dan sangat kuat Dia bekerja Seharian Untuk membantu suami Buat Menghidupi keluarga Oh pada naik bu Oh lagi pada Mau pada istirahat ya? Ya udah Silahkan naik bu Nah itu bosku Ibu-ibunya katanya mau istirahat Jadi naik ke atas tanggul Ya mangga Yang enak-enak bu Makan Nah itu bosku Ibu-ibu yang Mengai sekarang Ditambak Sedang istirahat Dan lagi pada makan Membawa perbakalan dari rumah Itu kerja mulai jam berapa bu? Sekarang pada istirahat Jam tujuh Jam tujuh Mulai kerja Ini kan cuaca saya Sedang lagi musim angin kumbang Dingin airnya Itu gimana perasaannya? Perasaannya ya Dingin 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 empuk ya bu? Ya empuknya dapat uang Maksudnya Bukan yang lain-lain Nah itu bosku Katanya ibu-ibu ini Ya ibu-ibu pekerja lah Mulai kerja itu jam tujuh Yang kondisi Cuaca disini Lagi musim dingin lah Musim angin kumbang Tapi beliau itu Bisa langsung terjun ke empang Ya karena itu tadi Suatu profesi lah Karena profesi Ibu-ibu adalah Tukang buruh Pengais kerang Jadi mau gimana lagi Walaupun cuaca Enggak Memungkinkan Tapi dia tetap harus bekerja Demi untuk keluarga Ada lauknya enggak bu? Ada tempe Wah launya tempe Enggak ada ayamnya ya bu ya? Enggak ada Tapi enggak apa-apa lah Tepuk juga yang pening kan Sehat Badan kita Dan kita tetap kuat Nah itu pekerja laki-lakinya Nah ini sampai jam berapa nanti pulangnya bu? Jam 12 Kadang jam 2 Jam 12 Itu kalau pulang jam 2 ada jam lemburunya enggak bu? Enggak ada Enggak ada Tetap aja di gajinya jam sampai jam 12 ya? Berapa tadi gajinya? 50 ribu 50 ribu Plus makan ya bu? Plus makan Plus jajan Emang 50 ribu cukup bu? Buat kebutuhan sehari-hari? Ya enggak cukup Enggak cukup ya? Tapi dicukup-cukupin ya bu ya? Ya namanya juga orang Enggak punya Dapat hasil buruan 50 ribu Walaupun dikira dirasa enggak cukup ya Dicukup-cukupin Supaya Semua keluarga itu bisa hidup Bisa makan, bisa hidup Oke terima kasih bu Nah itu bosku Ibu-ibu yang tadi sedang istirahat Selang 30 menit lah Terlebih Dan makannya sudah selesai Nah itu mau bekerja lagi Nah itu yang pakai cotom Dan cadar hitam Gerudung itu Mulai menuju ke tengah tambak Mau mengais-ngais kerang Nah itu sudah berangkat lagi Nah itu bosku caranya seperti itu Cara mengambil kerang-kerangnya itu Dengan cara berbaris Secacar Nah itu bosku di belakang mungkin yang punya tambak Sudah datang Kita nanti akan mencoba bertanya ke petani tambak Permisi pak Bapak yang pemilik tambak ya pak Saya bukan pemilik tambak Tapi pengepul Oh bapak pengepul ya Yang pemilik tambak mana pak Yang pemilik tambak hari ini kan hari Jumat Jadi kan dia gak berangkat Solat Jumat Jadi libur ya Jadi libur Jadi kan semuanya diserahin Diserahin sama saya semuanya Jadi percaya sama bapak ya Iya 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 benar Oh Barangkali bapak yang punya tambak Bapak pengepul dari mana pak Ngomong-ngomong pengepul dari mana Dari sini Tawangsari Terus gimana ini pak Harga per kilonya berapa pak Ya sekarang sekarang lagi Istilahnya harganya lagi cukup bagus lah Artinya gak seperti tahun-tahun yang dulu-dulu Kayak gitu Istilahnya yang cukup bagus Diartikan cukup bagus itu Artinya melebih kapasitas bibitnya Bisa satu Bibitnya kan harganya kan lagi Dulunya panen kan Dulunya tepah kan Harganya kan Rp4.000 Rp4.000 Waktu pemenihan Rp4.000 Rp4.000 Sama ongkos tebar itu Rp4.500 Nah terus berapa bulan pak dipanennya Lalu cepat Tiga bulan udah diangkat Berarti setelah benih ditaburkan Atau bibit ditaburkan Itu empat bulan atau tiga bulan pak ya Kurang lebih Iya Baru dipanennya pak ya Nah itu harga Waktu tebar benih Rp4.000 tadi ya Setelah panen berapa pak Mencapai harga berapa itu kerangnya Ya Yang namanya kerang kan itu Berkelas-kelas Iya Kalau besar itu Istilahnya kalau besarnya itu bagus lah Itu bisa menyampai harga Rp12.000 Ada yang Rp11.000 Ada yang Rp11.500 Tergantung jenisnya apa ya Tergantung jenisnya tergantung Kalau size-nya agak besar Mungkin harganya lebih besar lagi ya pak ya Ya sampai Rp12.000 paling besar Nah itu biasanya Harga kalau nggak bagus itu berapa pak Biasanya Rp95.000 Rp10.000 Berarti ini ada kenaikan ya pak Ada kenaikan Namanya pak pak Siapa pak Hasanuddin Hasanuddin warga mana pak Tawangsari Tawangsarinya blok mana pak Blok Karangmulia Blok Karangmulia Blok Karangmulia Desa Tawangsari Kejamatan Losari Kabupaten Cerbon Bapak adalah sebagai pengapul ya pak ya Pengapul kerang hijau Nah ini kerang hijau Nanti disuplainya kemana pak Semua tempat Ada yang Jakarta Ada yang kiriman Bandung Ada yang kiriman Semarang Berarti sudah menjangkau Luar provinsi ya pak Luar kabupaten Harapan ada harapan enggak pak Harapan ke depan Buat bapak sebagai pengapul Barangkali ada Dari pemerintah Atau dari mana aja lah Yang mau membeli Dengan harga yang lumayan Kita nggak usah kirim barang langsung Ketempatnya Harapan saya Nggak 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 Macem-macem Tutup PT Itu aja Jadi harapan Maksudnya PT apa pak Ya ya PT yang itu Yang dulu-dulu itu berkembang Disus-disus di telinga Kayak gitu Berarti ada Harapan saya kayak gitu Iya ada cerita Dulu kali ya Mau tamak desa Di kejamatan Losari lah Khususnya Ambulu Kali Rahayu Dan Tawangsari Mau dijadikan industri Itu kan merasakan Sekali itu Merasa Merasa Merasakan Ada kekhawatiran pak ya Iya tetap Ada kekhawatiran tersendiri Buat Para petani tambak Dan juga para Pengepul Yang selalu Mengandalkan Hasil Dari tambak ya Ada kekhawatiran Barangkali nanti Ada industri Ekonomi bapak Atau keluar bapak Bisa nggak Tetap berkurang Tetap berkurang Oke pak Itu adalah aspirasi Bapak ya Kalau namanya Bantuan sih li Ya Namanya Nggak terlalu Mengharapkan Kayak gitu Jadi Harapan bapak Itu aspirasi bapak Supaya Wacana Mau dijadikan Kawasan industri Bisa Ditinjau kembali Pak ya Jangan sampai Terjadi Sumpamanya Terjadi Masyarakat Yang Profesinya Sebagai petani tambak Dan juga Pengepul Pengepul ikan Di desa Setempat itu Rezekinya Berkurang Nanti Kedepan Gimana keluarganya Sedangkan Masyarakat sini kan Hasil Kurang ya Hasilnya dari Ya ini Bertambak Dan bertani Apa ya Dia bisa menyokolak Nalak sampai kuliah Sampai menjadi Pegawai Di pemerintahan Itu hasil dari Tambak Tersebut Sumpamanya Tambak Dijadikan Kawasan ini Takutnya Kedepannya Anak cucu kita Tidak bisa Menikmati Pak ya Iya Oke Terima kasih Itu Bosku Tadi Selain Menceritakan Gimana Cara budidaya Tapi Bapak ini Punya Aspirasi Yang perlu Pemerintah Dengar Agar Pemerintah Selain Membantu Masyarakat Dan juga Bisa Memperhatikan Masyarakat Terima 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 Terima